Sekali lagi, jenazah mantan Presiden Suharto kini sudah dibawa dari Rumah Sakit Pertamina ke kediamannya di Cendana. Beberapa saat lalu saya saksikan sempat terdiri keramaian ketika mobil jenazah keluar karena memang ternyata jenazah Pertamina di bawah melewati pintu belakang, bukan pintu depan. Melewati pintu belakang Rumah Sakit Pertamina dan kini ambulans dan iring-iringan dan iring-iringan, jenazah mantan Presiden Suharto kini sudah keluar dari lingkungan atau lokasi Rumah Sakit Pertamina langsung menuju kediaman Pak Harto di Cendana. Dan juga mobil-mobil para menteri yang tadi masuk ke lobi depan Rumah Sakit Pertamina juga menyusul. Mobil Mensenstrap Suri Salahi, mobil Panglima juga sudah menyusul, sudah tidak ada lagi di parkiran depan RSPP. Dan kini para wartawan, kini tengah sibuk untuk mengabadikan momen di mana jenazah Pak Harto kini sudah dibawa, sudah dibawa dari Rumah Sakit Pertamina ke kediamannya di Cendana. Dan Gustaf saya juga tahu informasikan bahwa Presiden FBY, seperti yang dikatakan oleh Sudi Salahi tadi, telah membatalkan jadwalnya untuk membuka konferensi di Bali untuk bisa langsung hadir saat ini juga di kediaman Pak Harto di Cendana. Dan saya mau memastikan lagi bahwa jelas Pak Harto Kusat kini sudah dibawa dari Rumah Sakit Pertamina menuju kediamannya di Cendana. Dan Presiden juga nanti akan hadir di sana. Beberapa menteri yang tadi sumpah datang di sini juga kendaraannya sudah tidak terlihat lagi. Mereka sudah juga menyusul ke kediamannya di Cendana. Dan sempat terjadi keramaian ketika mobil ambulan tersebut keluar dari lingkungan ini. Baik masyarakat maupun wartawan yang ingin sekali melihat mantan Presiden Suharto, Presiden kita selama 32 tahun pada Orde Baru yang kini hari ini sudah tutup usia pada usia 86 tahun. Dan kini jenazahnya kini sudah dibawa ke kediamannya di Cendana. Dan dapat informasikan, sekali lagi Gustaf saya ulangi bagi pemirsa yang belum menyaksikan bahwa mantan Presiden Suharto hari ini, Minggu 27 Januari 2008 telah tutup usia, telah meninggal dunia dalam usia 86 tahun, tepat pukul 13 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Orang pertama yang memberikan keterangan kepada wartawan adalah Kapolsek, Kebawiran Baru, Kompol Diki, Sondari, kemudian Wakil Keluarga Mantan Menses, Sengmur Diono, ditegaskan juga oleh Juri Bicara Kepresidenan Andi Alsian Marangeng. Dan pukul 13.40 tadi tim dokter kepresidenan melewat ketua tim dokter, yaitu dokter Marjo Subiandono, sudah menyatakan atau menyampaikan secara resmi bahwa mantan Presiden Suharto sudah meninggal dunia dengan damai pada pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Dan tim dokter tidak banyak memberikan informasi medis bagaimana kondisi Pak Harto sesaat sebelum meninggal, namun informasi yang kami dapatkan bahwa sejak pukul 1 dini hari tadi Pak Harto mengalami masa kritis yang paling rendah atau kondisi yang paling rendah, yang paling kritis selama 24 hari Pak Harto dirawat di rumah sakit pusat Pertamina ini Gustaf. Dan kita semua tahu bahwa selama 24 hari ini Pak Harto mengalami beberapa kali masa di mana ia mengalami kritis, pada hari Jumat 11 Januari 2008 Pak Harto pertama kali dinyatakan kritis selama dirawat di rumah sakit pusat Pertamina sejak 4 Januari 2008, kemudian pukul hari minggunya 13 Januari Pak Harto dinyatakan sangat kritis dan tadi, dini hari tadi Pak Harto dinyatakan dalam kondisi yang paling kritis dan ini semua diakibatkan oleh faktor pelobinannya adalah multi organ failure atau kegagalan fungsi organ-organ penting dari tubuh Pak Harto seperti paru-paru, kemudian jantung, dan juga ginjal dan selama dokupuan hari ini, sejak kritis Pak Harto nyaris tidak bisa lepas dari alat-alat medis pendukung seperti ventilator dan juga alat bantu fungsi ginjal CCVHD HB harus terus kenaikan dengan transusi darah dan saat ini Pak Harto sudah meninggal dunia di usia 86 tahun dan jenazahnya, kini sudah dibawa ke kediamannya di Cendana, Gustav kembali ke Anda, Gustav baik, terima kasih Lady atas laporannya dan pemirsa rencananya, pada pukul 4 sore nanti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melayat ke rumah duka mantan Presiden Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta Pusat sementara itu rencananya mantan Presiden Soeharto setelah disemayamkan di rumah duka di Jalan Cendana, Jakarta pada pukul 9 pagi hari Senin 28 Januari akan diberangkatkan melalui Bandara Halim Perdana Kusuma ke Solo untuk dimakamkan di Astana Giri Bangun, Solo selamat menikmati